Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, membuktikan janjinya untuk menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 DRSUD Bob Bazar, Kalianda pada selasa 19 Januari 2021. Setelah Nanang, vaksin juga kemudian diberikan kepada Kapolres Lampung Selatan, AKBP Zaki Alkazar Nasution, Dandim 0421 Lampung Selatan Netkol Infantri Enrico Setio Nugroho, Sekretaris Kabupaten Tamrin, Pakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, Ketua TPPKK Lampung Selatan Winarni, Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Henry Agratama Elion, Ketua PCNU Lampung Selatan Nur Mahfud, Ketua PGIS Lampung Selatan Pendeta Simon Munaji, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Rudi Hartono. Menurut Nanang, kick-off vaksinasi yang dihadiri pejabar dan tokoh agama bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Lampung Selatan agar bersedia dipaksin. Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Lampung Selatan, Eka Riantinawati, mengatakan bahwa seluruh tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator telah dilatih oleh Dinas Kesehatan Lampung, termasuk ketika ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Pihaknya juga telah menyiapkan 5 orang nakes untuk menangani sewaktu-waktu ada kipi, termasuk menyiagakan dokter di tiap puskesmas. Bupati dan peserta vaksinasi hari ini akan disuntik vaksin yang kedua kalinya pada 20 Februari 2021 mendatang. Saya tidak sendiri di sini, tokoh tinggal, masih di sini, Pak Danding, Pak Pak Moes, dan dari kursus-kursus DPRJ kekenal keusahaan. Pada hari ini, kita sama-sama vaksin ya, kinovaks yang bersamaan pada hari ini. Ini meyakinkan, meyakinkan kepada seluruh masyarakat, di laman nanti ini ada vaksin yang bisa berhubung, ada betul rasa ketakutan dan stres. Ini adalah untuk pengejahan. Dan walaupun kita dipaksin, kita tetap menggunakan 3M, boleh menggunakan masker, pilih tangan, ini untuk kita semuanya. Ini memang pertama untuk rokok pindah, 10 orang rokok pindah dulu, nanti masyarakat ada sendiri di nasib. Nanti teknisnya ya, langsung aja ke kesehatan. Karena kan bertahap, setelah ini, kan masih ada tahap ke-2. Tahap ke-2 itu untuk masyarakat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti burung, caktil, TNI, poli, nah itu tahap ke-2. Nanti tahap ke-3 baru nanti masyarakat. Nah belum tahu kita, karena kan kita harus input dulu ke SDMK ya, kita harus input dulu, nanti siapa-siapa yang bisa dan memenuhi syarat, sesuai apa yang ditetapkan oleh pemerintah kata, itu bisa menemukan vaksin, nanti akan dilakukan-lakukan melalui SMS Plus. Kita belum bisa nastikan sekarang berapa jumlahnya. Terima kasih telah menonton!